Pedagang pasar tradisional mengakui saat ini tidak lagi kesulitan stok minyak goreng. Meski begitu, stok dari distributor masih dibatasi. Dinas Perdagangan Kota Madiun tetap melakukan pemantauan agar harga dan stok minyak kembali stabil. Kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional kini berangsur tertangani. Seperti di pasar besar Madiun, pedagang mengakui jika stok untuk minyak goreng mulai terpenuhi. Sementara itu permintaan konsumen memang tinggi karena khawatir tidak kebagian minyak. Wina, salah satu pedagang mengaku saat ini stok minyak goreng dari distributor tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Dirinya mengaku dua minggu sebelumnya kesulitan mendapatkan minyak goreng. Kini minyak goreng subsidi juga sudah masuk di pasar tradisional. Minyak di pasaran untuk saat ini ya mulai apa ya, kita sedikit merata ya karena subsidi sudah mulai rutin. Masuk, cuman ya itu kita tetap misal dari produk ini biasanya kita kan ordernya yang ini yang bagus, yang premium. Ternyata yang mereka keluarkan yang biasa atau yang menengah gitu ya. Ya, misoknya itu tidak masalah. Sempenting kita tidak ketelatan minyak gitu saja ya. Stok Alhamdulillah sudah mulai enggak kesulitan kayak yang kemarin ya, kayak yang dua minggu yang lalu. Ini sudah mulai, bisa lah anggap aja mulai stabil. Ini habis datang lagi, ini habis datang lagi. Jadi enggak sampai terlambat kayak yang lalu. Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rasidi saat dikonfirmasi melalui telepon menjelaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan harga minyak goreng di toko retail hingga pasar tradisional. Untuk harga minyak goreng di pasaran memang masih ditemukan harga tinggi. Untuk itu, upaya operasi pasar terus dilakukan agar harga minyak goreng kembali stabil. Ini beberapa retail modern maupun tradisional memang sudah ada distribusi minyak. Cuman ketersediaannya kami masih belum bisa memantau berapa jumlahnya. Kemudian nanti apakah akan terjadi kelangkaan lagi setelah itu kami masih akan turun ke lapangan. Di pasar tradisional tetap ada pemantauan tersendiri Pak ya? Ada, karena justru kita itu melakukan operasi pasar. Karena banyaknya barang-barang minyak yang harganya masih Rp19.20 itu justru di pasar tradisional. Karena memang distributor untuk yang ke pasar tradisional ini juga sudah ditata oleh kementerian.